selamat pagi teman teman ku para pecinta atau sanaji dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya andrian antara pusaka berbudaya dengan keris bukan dengan legis teman teman sekalian ini adalah salah satu ruangan yang ada untuk menyimpan pusaka jadi kebetulan masih berserakan disini karena memang ada tahap proses untuk penyediaan etalase softcase teman teman jadi untuk saya pacang ini masih agak terbengkalai dan kebetulan saya bongkar bongkar kok dapet keris yang cukup langka disini jadi ingin saya bahas hari ini jangan lupa anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan nanti teman teman ya ketika hunter pusaka membuat video tentang tosanaji tentang tombak pedang dan lain-lain oke seperti apa kerisnya mari kita simak teman teman sekalian ini adalah kerisnya kalau kita melihat tampilan pada warangganya ini adalah warangga banjian surakarta kacon ini adalah jenis kacon gayaman surakarta banjian atau iras jadi antara peluangganya sama gantarnya ini menyatu ini namanya kacon teman teman sekalian oke langsung saja saya buka seperti apa kerisnya bismillahirrahmanirrahim wow inilah teman teman sekalian melihat daripada rancang bangun kalau kita lihat gendeknya polos dan ada picetan dan lainnya tidak ada rizikan lainnya menandakan bahwa keris ini dinamakan keris berdapur brojol secara filosofis makna filosofis dapur brojol merupakan dapur dalam aspek filosofinya sebuah kegampangan namun banyak anggapan masyarakat dulu teman teman bahwa dapur brojol itu biasa dipakai oleh seorang dukun bayi kalau sekarang bidan dulunya itu sering banget dapur brojol itu digunakan oleh dukun bayi karena dianggapnya merupakan sebuah kegampangan kemudahan brojol namun di lain sisi teman teman sekalian dapur brojol merupakan dapur yang diambil dari sisi aspek filosofinya sebuah kembali fitri atau kembali suci kembali itu makna yang sebetulnya yang diharapkan oleh seorang empu dulunya jadi kembali lahir kembali menjadi suci kembali itulah makna dari dapur brojol adat istiadat kebiasaan orang zaman dulu memang digunakan oleh seorang dukun bayi untuk sebuah kegampangan tujuannya untuk melahirkan seorang anak dari seorang ibu menjadi gampang teman teman sekalian itu dari aspek filosofi pada dapur brojol lalu bagaimana melihat dari pamornya coba kita perhatikan bagian bawah seperti tumpukan pamor seperti ini lalu menjulang ke atas menjulang ke atas secara vertikal itu sangat rapi banget teman teman dan bolak balik ini pun sama ya bentuknya maka pamor seperti ini dia menamakan pamor pancuran emas pamor pancuran emas pancuran emas teman teman sekalian merupakan pamor yang dipercaya memiliki tuah untuk mendatangkan sebuah kekayaan melancarkan rejeki gangsar krejekinya dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala hal yang menghalangi jika pemiliknya adalah seorang pedagang maka dagangannya akan menjadi laris manis dan mengalami perkembangan yang sangat besar itu makna filosofi yang diharapkan oleh seorang empu dulu dalam menciptakan pamor pancuran emas ini teman teman lalu pada bagian tengah wilah coba anda perhatikan ada seperti bolong seperti ini ya ini namanya kalau dikatakan pegat wajah secara teknis pegat wajah dulunya secara teknis para empu keraton menganggap bahwa ini merupakan sebuah teknik yang dalam pembuatannya gagal lain anggapan daripada orang keraton dalam keraton dan empu keraton lain anggapan dari orang-orang masyarakat luar secara teknis secara teknis pegat wajah atau pamengkang jagad biasa disebut orang isoteri pamengkang jagad oleh seorang orang-orang keraton kalangan dalam teman teman itu dianggap produk yang gagal ya tapi lain halnya anggapan dari orang-orang luar atau masyarakat umum bahwa pegat wajah atau pamengkang jagad seperti ini memiliki kuatan yang penuh jika isoteri pada hal pancuran mas memiliki sebuah kerejekian maka jika ditambah adanya pemengkang jagad ini maka itu akan lebih wah akan lebih powerful tuahnya itu anggapan dari masyarakat umum ya meskipun dianggap sebagai produk gagal tapi kalangan masyarakat umum masyarakat luar keraton menganggap ini keris yang sangat luar biasa karena diciptakan oleh empu dalam empu keraton dan secara pasti kualitas yang dipakai material materialnya dan material metalurginya ya material besinya itu sudah sangat melalui proses-proses dan tahap-tahap seleksi tentunya bahannya itu sangat bagus dan meskipun terjadi seperti pamengkang jagad maka dianggap oleh masyarakat umum tetap keris yang sangat luar biasa itulah pamengkang jagad dan pamur pancuran emas panjangnya itu sekitar 35 cm teman-teman sekalian kalau melihat dari tekstur besi ini termasuk dalam tangguh atau era pembuatan estimasinya itu keraton sumenep ya atau madura sepuh sekitar abad kelima belasan teman-teman sekalian oke teman-teman sekalian yang sudah menyemak di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk saya pribadi sebagai tahap belajar ya dan juga untuk teman-teman sekalian dari khasarah ilmu pertosan hajian di Nuswantoro ini sedikit banyak mudah-mudahan bermanfaat lah terima kasih yang sudah menyemak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam rahayu merdeka